Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin bersama Bapelit Bang Tapin menggelar sosialisasi inovasi daerah di lingkungan Distrik Tapin tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan setempat ini turut melibatkan sebanyak 18 guru penggerak Angkatan 7, Kepala Sekolah SD, para kabit dan sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Menurut Kadis Diktapin, Irnawati mengatakan, inovasi daerah ini sangat penting dilakukan karena menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menentukan tingginya daya saing di suatu daerah. Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh ASN di ruang lingkup Distrik Tapin, terutama para pejabat eselon 3 maupun guru penggerak, agar bisa membuat inovasi daerah sehingga hal demikian dapat dipromosikan dan diajukan langsung kepada pemerintah daerah. Bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah atau negara. Nah, oleh karena itu, saya mengharapkan kepada kawan-kawan di Dinas Pendidikan ini, terutama eselon 3, sekretaris, para kabit, itu wajib membuat inovasi. Kemudian, pada guru-guru penggerak, yang mereka guru penggerak itu saat ini sudah banyak yang menjadi kepala sekolah, dia juga sudah punya satu orang satu inovasi. Ada 18. Dan ada juga dari SD Rantau Kiwa 1 juga, SD lain juga ada. Targetnya 2024 ini berapa inovasi, Bu, yang rencana diajukan? Target saya, ya, inovasi yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, dan nanti diakui inovasi daerah. Terutama, saya berharap satu sekolah itu adalah satu inovasi. Nah, baik itu SD, SMP, maupun TK. Sedangkan terkait target inovasi daerah yang ingin dicapai di SDIK Tapin, maka pihaknya akan terus berusaha memacu para guru secara maksimal, agar setiap sekolah di Kabupaten Tapin dari berbagai jinjang pendidikan, mampu menghasilkan satu inovasi daerah. Tim Liputan, Tapin TV. Melaporkan.